Tidak jarang saya melakukannya Mengabarkan banyak berita-berita palsu untuk saya sebar Kadang, aku menelan mentah-mentah fitnah atau sumber cerita yang miring Agar saat semuanya bertumpu menumpuk tanpa halangan Semuanya akan dimangsa habis-habisan Penuh kemunafikan, apalagi kebohongan Tanpa berpikir panjang Misi saya adalah untuk memecah bangsa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita semua selalu tersajikan Dengan berbagai macam informasi yang kita terima Yang kita lihat, yang kita baca Apakah lewat televisi atau media sosial lainnya Namun demikian ternyata tidak semua berita-berita yang kita terima ini Benar adanya Bahkan justru banyak akar informasi Menyebutkan informasi-informasi yang tersajikan Itu lebih banyak yang tidak benar Atau dengan istilah hoax Bagaimana sudut pandang Islam memandang hal ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di dalam Al-Quran Wahai orang-orang yang beriman Jika datang kepada kalian Satu informasi Yang ternyata Ini datang sumbernya Dari golongan orang-orang Yang memang tidak kredibel Orang yang banyak melakukan dosa Maka Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan kita Untuk meng-cross-checknya terlebih dahulu Tentang kebenaran informasi tersebut Karena Jika kita tidak lakukan hal itu Maka Akan bisa Menyebabkan kerugian Bahkan pada akhirnya Menimbulkan penyesalan Pada diri kita Kita memahami Bahwasannya Kalau mengacu kepada perkataan para ahli Informasi-informasi yang kita terima nih Bahkan jauh lebih besar Yang sifatnya dusta atau hoax Maka tentunya Kita harus Semakin mawas diri Semakin lebih hati-hati Untuk bisa menerima Informasi-informasi yang kita dapatkan Apalagi kita paham Kita merasakan Betapa informasi-informasi Informasi yang tersebar itu Sangat berpengaruh Menciptakan satu kondisi Kondisi yang tenangkah Atau kondisi yang justru sebaliknya Kekacauan dimana-mana Itu berawal Dari informasi-informasi yang tersebar Yang ternyata Itu adalah Sebuah Kedustaan Oleh karenanya Saudara Saudariku Yang semoga dimuliakan oleh Allah SWT Kita juga harus Benar-benar Memperhatikan Jika kita adalah orang Yang memang Sehari-harinya Akrab Untuk menyampaikan Informasi-informasi Kepada halayak ramai Kita adalah orang-orang Yang memang punya peran Untuk menyampaikan Atau menyebarkan Informasi-informasi Kepada masyarakat Maka Sampaikanlah berita-berita Yang benar saja Karena tentunya Kebenaran informasi Yang kita sampaikan Pastinya akan Membawa dampak yang positif Situasi yang semakin tenang Terlebih Sebagai misal Kita Yang sekarang Allah SWT Masih menguji Dengan adanya Pandemi COVID-19 Tentu berharap Ketenangan Kita rasakan Nah diantara Faktor yang menjadikan Ketenangan itu Bisa terwujud adalah Ketika informasi-informasi Yang disajikan Adalah informasi-informasi Yang benar Bahkan andai pun benar Maka perlu juga Kecakapan Untuk menyeleksi Informasi-informasi Mana Yang tepat Untuk disajikan Karena tentu Tidak semua Informasi Yang kita dapatkan Itu bisa kita sebarkan Makanya Sampai kemudian Nabi kita Muhammad S.A.W. Memberikan suatu panduan Cukuplah seseorang itu Dinilai sebagai Seorang pendusta Jika dia Selalu menyampaikan Apa-apa Yang dia ketahui Oleh kanya Hati-hati Hadis ini Memberikan panduan Kepada kita semua Agar Kita menyeleksi Apa yang ingin Kita sampaikan Maka kita harus Sesuaikan Dan harus kita fikirkan Dampak baik Ataupun buruknya Jika dampak baik Itu lebih besar Maka silahkan Kita informasikan Tapi justru Ketika informasi Yang kita sampaikan Sekalipun itu fakta Apalagi dusta Sekalipun fakta saja Jika yang muncul Adalah keresahan Atau rasa takut Yang semakin besar Di tengah-tengah masyarakat Sehingga Suasana Aman Tenang Tertib Tidak tercipta Maka jangan informasikan Hal itu Oleh karena Alhamdulillah Kita punya Kominfo Yang merupakan Lembaga Berwenang Untuk mengatur Tata laksana Perputaran informasi Yang berkaitan dengan Hal-hal yang tersebar Di masyarakat Maka aturan-aturan Yang dibuat Oleh kementerian Informasi Juga Harus kita jadikan Acuan Agar kita lebih Cakap Di dalam Menyebarkan Informasi Informasi Yang benar saja Dan tepat Untuk kita sampaikan Di tengah Situasi Kondisi Yang memang Kita amat Sangat butuh Ketenangan Oleh karena Saudara-saudariku Yang mudah-mudahan Semua dirahmati Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Hentikan Segala bentuk Penyebaran Berita-berita Waks Karena pada akhirnya Selain Merugikan Banyak orang Itu juga akan Merugikan Diri kita sendiri Di kehidupan Akhirat Kelak Perlu kita Fahami Kehidupan kita Yang hanya Sementara di dunia Dan yang abadi Hanyalah di akhirat Nanti Ternyata Ada ancaman Yang berat Ada ancaman Yang berat Saudara-saudariku Yang dimana Nabi SAW Pernah menceritakan Ketika Di alam kubur Nanti Ada orang-orang Yang disiksa Dalam keadaan Dia masukkan Batangan besi Yang tajam Kemulutnya Kemudian Dia robek Ke arah kanan Kemudian Saat Allah Kembalikan Allah pulihkan lagi Wajahnya Dia robek Ke arah kiri Terus menerus Seperti itu Hatta yawmil qiyamah Sampai hari Ketika Rasulullah S.A.W. Diperlihatkan Kondisi Menyeramkan Seperti ini Maka Rasul Bertanya Siapa gerangan Orang-orang Yang melakukan Hal seperti itu Atau Siapa gerangan Orang-orang Yang diadab Dengan cara Yang seperti itu Ternyata Taman tangan kita Memudahkan kita Untuk Menyebarkan Informasi Sampai ke seluruh Penjuru dunia Namun demikian Jikalau Informasi kita Sebarkan Itu adalah Kedustaan Hati-hati Jangan sampai Kita termasuk Orang-orang Yang mendapatkan Siksaan Sebegitu pedih Yang sebagaimana Tadi kami telah Sampaikan Sebagaimana Sabda Nabi S.A.W. Ketika orang itu Diadab Dengan cara Merobek-robek Wajahnya Ke kanan Dan ke kiri Sampai hari Kiamat Itulah Gambaran Orang-orang Yang tidak Bertobat Dari aktivitas Menyebarkan Informasi Informasi Hoks Semoga Yang singkat ini Menjadi pencerahan Bagi kita semua Untuk Sadar Kembali ke jalan Allah Menyebarkan Informasi Yang benar saja Dan Mudah-mudahan Itu akan Memberikan ketenangan Di tengah-tengah Masyarakat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah-tengah Terima kasih telah-tengah